Perbedaan pohon tomat yang dipotong pucuknya dan tidak dipotong pucuknya Yuk kita lihat perbedaannya Nah ini salah satu contoh tanaman pohon tomat yang aku potong pucuknya ya Setelah dipotong pucuk, ini aku sisakan 3 cabang saja Untuk sekarang ini, pohon yang dipotong pucuknya itu belum terlalu banyak buahnya Kemudian dari segi buahnya pun menurut aku ini sama aja besarnya dengan pohon tomat yang tidak dipotong pucuk Nah sekarang kita lihat pohon tomat yang tidak dipotong pucuknya ini hanya memiliki 2 cabang saja Tetapi untuk buah yang tidak dipotong pucuknya ini sudah terlihat banyak Untuk bobot buahnya juga ada yang sudah terlihat besar dan juga ada yang masih kecil Bisa kalian lihat sendiri dari bawah sampai ujung batang itu ada buahnya Menurut aku, untuk saat ini pohon yang tidak dipotong pucuknya itu lebih banyak buahnya dibandingkan yang dipotong pucuknya Nah biar pohon tomatnya itu bertambah buahnya, aku bakal kasih pupuk organik cair ini setiap minggunya Nah kita tunggu lagi selama beberapa minggu, nanti kalau ada perbedaan aku update lagi di video selanjutnya